Intro Olahan Kepiting Jahe bisa Anda coba nikmati untuk menu makan pemirsa kali ini Tak perlu ke restoran untuk mencicipi lesatnya kuliner satu ini Pemirsa bisa mengolahnya sendiri di rumah Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda Ini dia olahan Kepiting Jahe kreasi kuliner rumahan di Pangkal Pinang Bangka Blitung yang menggugah selera Nah jika Anda sedang mencari menu makan siang atau malam Olahan Kepiting Bumbu Jahe ini bisa dicoba Soal rasa gak kalah enaknya dengan olahan Kepiting di Restoran Bintang 5 sekalipun Tak usah bingung bagaimana cara mengolah kuliner yang satu ini Pemirsa cukup menyiapkan bumbu dapur seperti Kepiting segar, telur, bawang putih, jahe, margarin, penyedap rasa, garam, daun bawang, bawang bombay, dan cabai merah Langkah awal, Kepiting yang sudah dibersihkan lebih dulu direbus Sembari menukum matang, iris bawang dan jahe, lalu dihaluskan Angkat Kepiting yang direbus, lalu belah menjadi dua bagian Agar bumbu mudah beresap ke daging Kepiting Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Sembari tambahkan bawang bombay, penyedap rasa, garam, dan telur Selanjutnya, letakkan Kepiting pada bumbu tumis Aduk-aduk hingga semua bagian Kepiting terlumuri Tunggu hingga matang, lalu angkat dan Kepiting jahe siap dihidangkan Aroma jahe yang begitu khas dengan cita rasa lezatnya Menghasilkan sensasi berbeda saat menikmati kuliner seafood Apalagi dibalik jangkang yang keras Kepiting memiliki daging lembut Jadi Kepiting saus jahe ini rasanya nendang banget Jadi jahenya itu autentic banget dan rasanya kayak creamy-nya itu dapet banget Pedasnya juga dapet, pas dan cocok banget buat di lidah kita Ini namanya Kepiting saus jahe dan pengelahannya itu sangat mudah Dan bumbunya juga sangat simple, yaitu bumbu yang ada di dapur Dan ini merupakan salah satu masakan andalan kesukaan keluarga kami Nah daripada bosan dengan olahan dapur yang itu-itu saja Memasak olahan Kepiting jahe bisa dicoba di rumah Dari Pangkal Pindang Bangka Belitung, Haryanto Aik News, melaporkan Terima kasih telah menonton!